Abu Nawas dan Enam Lembu Pandai Bicara Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, Hai, Abu Nawas, aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu. Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuanku. Semua penggawa istana yang hadir pada saat itu, berkata dalam hati, Mampuslah kau Abu Nawas. Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak, lalu ujarnya, Hai orang-orang muda, hari ini hari apa? Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah, akan ia tahan. Dan ternyata, tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. Begitu saja kau enggak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rashid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Balairun Istana Bagdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rashid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Lalu, Sultan berkata, Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu? Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu, inilah mereka, Tuanku Syah Alam. Hai, Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu? Ya, Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang? Jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika Tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Tuanku. Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas.